Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa like, share dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tidak ketinggalan update video lainnya. Kota Palembang merupakan kota tertua di Indonesia. Bahkan, menjadi salah satu kota tertua di dunia. Kota ini lahir pada tahun 682 Masehi atau abad ke-7, hal tersebut berdasarkan bukti ditemukannya Prasasti Kedukan Bukit. Bergabung dalam wilayah India-Belanda patah tahun 1825 setelah penghapusan Kesultanan Palembang, lalu menyandang status sebagai kota pada tanggal 1 April tahun 1906. Sebagai kota terbesar kedua di Sumatera sekaligus kota terbesar ke-9 di Indonesia. Kota Palembang sendiri menyimpan rentetan nilai sejarah yang cukup melekat. Nama jalan ini diambil dari nama jabatan turun-menurun, dipegang oleh penguasa wilayah Lebar Daun, yang lokasinya diperkirakan tidak jauh dari Bukit Sikuntang Palembang. Jalan Demang Lebar Daun memiliki panjang sekitar 4,1 km, menghubungkan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Basuki Rahmat tepatnya di Simpang Polda, dan berakhir di Jalan Serijaya Negara Kecamatan Bukit Besar Kota Palembang. Jalan Jenderal Sudirman sendiri sekaligus merupakan sebagai perbatasan antara Kecamatan Kemuning dan Kecamatan Ilir Timur 1. Sedangkan Jalan Demang Lebar Daun yang akan kita lewati ini, termasuk dalam dua kecamatan di dalamnya, yaitu Kecamatan Ilir Timur 1 dan Kecamatan Ilir Barat 1. Dilihat dari luas wilayahnya, Kecamatan Ilir Timur 1 merupakan kecamatan terkecil kedua di Palembang, karena hanya memiliki luas sekitar 6,5 km persegi atau 1,62 persen luas kota Palembang. Padahal, kecamatan ini memiliki jumlah kelurahan terbanyak dengan jumlah 11 kelurahan. Sebaliknya, Kecamatan Ilir Barat 1 merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Kecamatan Sukarami. Sekaligus sebagai kecamatan dengan elevasi rata-rata tertinggi kedua yaitu dengan 14 mdpl. Ini merupakan video yang direkam sejak Agustus tahun 2020 silam. Namun, baru kali ini dapat saya upload oleh karena kesibukan dan rutinitas yang padat. Tepat di atas kepala kita ialah Flyover Simpang Polda, dibangun pada tahun 2007. Di sebelah kiri sana ialah dealer Wuling Motor. Tepat di tengah jalan ini, merupakan Rail Transit atau LRT adalah sebuah sistem angkutan cepat dengan model lintas rail terpadu, menghubungkan dari Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II sampai ke Kompleks Olahraga Jakabaring. Gedung tinggi berwarna merah di sebelah kanan kita itu ialah Hotel Amaris, cabang ke-35 di Indonesia ini resmi beroperasi sejak tanggal 12 Juni tahun 2014 lalu di bawah naungan Santika Group dan Kompas Gramedia. Menyediakan 180 kamar hotel serta 8 meeting room, dan ballroom kapasitas 500 orang. Tepat di sebelahnya terdapat SPBU Romy Herton, menyediakan total 6 pompa untuk melayani kebutuhan bahan bakar kendaraan Anda. Di atas sana merupakan Stasiun Demang Light Rail Transit atau LRT. Tepat di sebelah kirinya merupakan Global English, sebuah tempat kursus yang bermutu dan menjamin seluruh siswanya bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Setelah melewati Jalan Demang Lebar Daun sekitar 600 meter, kita telah memasuki wilayah administratif kecamatan Ilir Barat 1. Sebelah kiri ini merupakan SMK Negeri 2 Palembang yang menempati lahan dengan panjang sekitar 250 meter, dulu bernama Sekolah Teknologi Menengah atau STM, didirikan tanggal 27 Juli tahun 1957 dan dipimpin oleh seorang berkebangsaan Belanda. Tiga tahun kemudian tepatnya tahun 1957 berubah menjadi STM Negeri 1 Palembang, dan sejak tahun 1997 berdasarkan kebijakan dari Departemen Digbut RI berganti nama menjadi SMK Negeri 2 Palembang hingga sampai saat ini. Panjang rel LRT di Jalan Demang Lebar Daun ini hanya sekitar 1 kilometer, dengan jumlah tiang penyangga sebanyak 53 yang terdiri dari 29 tiang tunggal dan 12 tiang gandeng. Setelah itu LRT berbelok ke Jalan Angkatan 45 menuju ke arah Palembang Square. Sebuah kata mutiara yang sangat berarti, ditujukan kepada seluruh umat muslim yang menggambarkan arti dari ibadah sholat. Baru melewati persimpangan ini, di sebelah kanan sana terdapat taman di Sdikpora Palembang. Di sebelah kiri sana terdapat taman PKK sekaligus kolam retensi, pada tahun kemarin baru dilakukan pengerukan sedimen dan menghabiskan anggaran 1,2 miliar rupiah. Tepat di sebelahnya merupakan Rumah Sakit Islam Siti Khadija, sebuah rumah sakit yang dibentuk dari SK Gubernur Sumsel tanggal 14 Desember tahun 1974, namun baru mulai beroperasional secara definitif pada tanggal 28 Februari tahun 1980. Gedung tinggi seberangnya ialah Hotel Exelten Palembang, Hotel Bintang V bertarap internasional yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Maret tahun 2017 lalu tersebut menyediakan total 149 kamar hotel. Menawarkan kamar hotel mulai dari sekitar Rp570.000 hingga Rp6.000.000 per kamar per malam. Sebelah kiri kita ini merupakan SPBU kedua yang kita lewati, sekaligus di sebelahnya terdapat KFC. Jalan di sebelah SPBU ini ialah Jalan Demang Raya, melalui jalan itu kita dapat diarahkan menuju SMK Negeri 5, Lorong Muhajirin, bahkan dapat tembus sampai ke kawasan kampus dan menuju Palembang Square. Mulai dari sini, pembatas jalan hanya berupa garis jalan. Tidak ada lagi trotoar yang membatasi. Ini cukup membahayakan, di mana pengendara dari arah berlawasan bisa saja keluar hingga memasuki jalur kanan. Gakura warna oranye di sebelah kanan itu ialah rumah makan Sri Melayu. Di sebelahnya terdapat Jalan Kapten Anwar Arsyad yang dapat mengarahkan Anda menuju kawasan Pajo. Dan inilah kriya agung, yaitu sebagai rumah dinas Gubernur Sumatera Selatan. Sebelah kanan sana terdapat Jalan Kapten Anwar Arsyad. Dapat rumah makan sederhana yang telah lama berdiri, tepat di sebelahnya ialah Istana Steam. Rumah tinggi di sebelah kanan sana ialah Kediaman Bapak Sari Muda, mantan calon wali kota Palembang. Tepat di belakang halte transmusi ialah perpustakaan daerah Provinsi Sumsel atau Pusda. Di sebelah kanan sana ialah Jalan Macan Kumbang Raya, jika melalui jalan itu kita dapat diarahkan langsung menuju Jalan Soekarno-Hatta. Di sebelah kanan sana merupakan salah satu dari sembilan kantor cabang Bank Sentral Asia atau BCA yang ada di Palembang, sebagai kantor wilayah atau kanwil sekaligus kantor cabang utama atau KCU yang telah ditempati sejak akhir tahun 2011 lalu, menempati lahan seluas 5.600 meter persegi dengan luas bangunan 800 meter persegi. Tepat di seberangnya ialah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Distub Capil Kota Palembang. Setelahnya merupakan salah satu dari 33 rumah sakit yang ada di Kota Palembang, yaitu Rumah Sakit Musi Medica Cendikia atau MMC, yang baru resmi beroperasi pada tanggal 30 Oktober tahun 2017 lalu. Di sebelah kiri ini kita ketemu lagi dengan SPBU, ini merupakan SPBU ketiga sekaligus terakhir yang kita lewati. Masyarakat banyak menyebutnya sebagai SPBU lingkaran. Ini merupakan jembatan Sungai Sekanak. Sebagai anak sungai musi yang menghubungkan daerah Sekanak dan kecamatan Gandus, Sungai Sekanak ini didorong untuk dilakukan perbaikan untuk dijadikan restorasi objek wisata air di Kota Palembang. Namun, program yang rencananya akan menghabiskan APBN senilai total 10 miliar rupiah tersebut tertunda karena dana akan dialihkan untuk penanganan pandemi COVID-19. Di depan sana terdapat persimpangan, warga sekitar menyebutnya sebagai simpang lingkaran. Jika ke kiri merupakan jalan Ogan, kita dapat diarahkan menuju ke SMA Negeri 1, SMA Negeri 3, bahkan menuju Universitas Sriwijaya atau Unsri. Jika ke kanan, melalui jalan Parameswara kita dapat diarahkan menuju Citralen, kawasan Musi 2, bahkan dapat pula menuju sampai ke Kabupaten Oganilir. Kami memilih jalan lurus untuk tetap di Jalan Demang Lebar Daun dan menuju Kelurahan Bukit Besar. Saya harus sedikit bergeser ke kiri karena banyak pengendara sepeda motor yang berhenti di luar jalur mereka seolah tidak peduli dengan keselamatannya sendiri. Padahal, hal tersebut sangat berbahaya dan dapat membahayakan para pengguna jalan lainnya. Di belakang deretan pagar warna kuning hitam di sebelah kiri ini terdapat kolam retensi sekaligus merupakan tanah milik Brimog. Walau di simpang tadi terdapat rambu-rambu lalu lintas dilarang parkir, tapi masih saja ada yang memarkirkan kendaraannya di badan jalan, mungkin mereka sedang ingin membeli pot atau tanaman. Di belakang halte transmusi sebelah kanan tadi ialah kantor dinas perdagangan Provinsi Sumsel di sebelahnya ialah balai pengujian dan sertifikasi mutu barang, masih di bawah naungan dinas perdagangan Provinsi Sumsel. Pengendara kendaraan sepeda motor di depan saya ini menggambarkan betul ciri khas emak-emak, menghidupkan lampu sen kiri namun bergeser dan pindah jalur ke sebelah kanan untuk mendahului mobil di depannya, lalu kembali lagi ke lajur kiri. Kita telah sampai di ujung Jalan Demang Lebar Daun, yang tidak lain ialah Jalan Sri Jaya Negara. Jika belok kiri kita dapat menuju Unsri, dan jika belok kanan kita dapat menuju Bukit Siguntang, bahkan bisa pula tembus ke kawasan Musi II. Perjalanan ini kita tempuh dalam jarak tempuh 4,1 km dan waktu tempuh selama 9 menit 16 detik. Melodis we haven't played Now I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat Demikianlah video ini, nantikan terus video-video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tidak ketinggalan update video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.